Intro Hai selamat malam pemirsa Senang sekali kita bisa bertemu kembali di WIB Waktu Indonesia Bercanda Baik meskipun diselingi Oh sabar pak Ini bukan film India Kita lihat ya sepertinya para penonton yang hadir ke studio Sudah tidak sabar ya Sangat menggebu-gebu sekali Pastinya Pastinya Tentunya bukan hanya ingin bercanda tawa Tapi juga ingin mendengarkan petua-petua Yang sangat menerangi ya Langsung saja kita panggilkan motivator kita Kalianlah dia Cak Lontok Cukup Terima kasih Galak bener pak Kok galak banget sih Cak Kan ini udah pada dateng jauh-jauh kesini Kok galak gitu Apa maaf Boleh kalau ada masalah di rumah Itu jangan dibawa kesini pak Profesional dong Ini tidak ada kaitannya dengan masalah di rumah Galak nih Bisa tak Tetapi 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 Marah-marah tapi harus tetap kesel koridor Bapak mau marah boleh Galak boleh Tapi ngomongnya yang jelas kita gak ngerti Bisa tak Bapak Pak Raja masih lucu Tetapi Paham Paham pak Saya merasa gagal disini Apalagi kita Setelah sekian lama Bapak baru merasa pak Selama ini saya beri motivasi Saya tidak melihat satupun yang berhasil dari anda What's wrong Anda tidak perlu khawatir Tidak ada TTS Alhamdulillah Saya tegas Ngatakan Berarti hari ini gak ada TTS pak Tidak ada Hari ini tidak ada TTS Istirahatlah Kata-kata Saya ganti dengan Cak Cik Bum Apalagi Berarti sekarang ada yang baru kita bakal mainkan Cak Cik Bum Baik pemirsa juga pasti sudah gak sabar ya Menunggu-nunggu dan menanti-nanti Kira-kira seseru apa ini Ini adalah quiz terbaru kita Cak Cik Bum Pak Ini apalagi pak yang bikin kita mumet nih pak Bapak selalu mikir ya Apalagi ini bikin orang mumet gitu ya pak Saya bukan tipe orang yang suka menyusahkan orang lain Oh sangat Masak akal ya Selama ini kita bahagia ya Makanya yang saya susahkan kan teman-teman Bukan orang lain Emang kita temenan padi Saya jujur aja kecewa sekali ini Kenapa? Saya sudah mempersiapkan diri untuk TTS Ternyata diganti permainannya Oh ini gak kalah seru Iya Tapi Anda tidak perlu kecewa Karena kita masih punya TTS untuk penonton di rumah Buat pemirsa yang ada di rumah Masih ada 500 ribu rupiah dipotong pajak Itu dia Khusus untuk Anda yang bisa menjawab pertanyaan berikut ini Ada tujuh kotak Huruf ke tujuh A Pertanyaannya Yang mengemudikan kapal laut Yang mengemudikan kapal laut Ada tujuh kotak Namanya Tidik Yang mengemudikan kapal laut Namanya Tidik Tidik Tujuh kotak Huruf ke tujuh A Kirimkan jawaban Anda Secepat-cepatnya Jangan lupa pakai hashtagnya TTS Tegas Kirimkan nanti kita akan cari tahu yang jawabannya paling benar Dan paling cepat Nanti kita akan hubungi via direct message Dan hadiahnya adalah 500 ribu rupiah dipotong pajak Nah kalau itu kan hadiah buat pemirsa yang dirumah Kita bawakan dulu dong hadiah buat tim Benny Eh buat teman-teman sekalian nih Mereka api Saya sendiri Oh iya Arief Epi Mesok bedu sendiri Oke langsung saja kita panggilkan ladiah zipanya Leticia Hei Sudah berpasangan Ya sudah Karena TTS ini tim A dan tim B Karena ini cakcik bung Maka kita sebut ini Apa cakcik Cakcik bung Cakcik bung Makanya ini tim X dan tim O Wow Jadi tim B adalah tim O Tim A adalah tim X Oke kita X ya Aturannya Ini termasuk baru jadi perhatikan baik-baik Oke Nanti masing-masing tim diberi kesempatan untuk memilih ada 9 kategori pertanyaan Yang menang adalah yang bisa menyusun secara Vertikal, horizontal, atau diagonal Kalau ada X berarti harus bisa menyusun X secara vertikal, horizontal, atau diagonal Diajar gitu ya Pak ya Berarti lurus, kalau miring bisa? Bisa Ya kan itu diagun Kan diagun Kan maksudnya pake kata yang jampang saya mengete aja Ini mau belain cuman bingung, belain ini gimana Sebenarnya Hadiannya luar biasa Iya makanya kita sudah siapkan hadiah yang sangat luar biasa sekali Langsung saja silahkan inilah dia hadiannya Silahkan bung Cakcik bum Sebagai rintangan Anda Bila berhasil Pocer menginap di Hotel Bintang 5 Yang dipersembahkan oleh mesin cuci tanpa air Yanto Yanto Mencuci tanpa perlu air Silahkan bawa pulang Mengina di Hotel Bintang 5 Persembahan dari mesin cuci tanpa air Bisa Anda lembar ke tim lawan Jadi yang menjawab tim lawan Tapi kalau tim lawan benar berarti nilai milik tim lawan Kalau tim lawan salah nilai milik Anda Dan tim yang dilempar pertanyaan tidak bisa melempar lagi Karena ini kuis bukan lempar-lemparan Tidak harus memikirkan baik-baik strateginya Kalau misalnya kita melempar Terus yang tim lawan menjawabnya salah Nilai milik Anda Otomatis Kita tidak harus memikirkan jawaban Tidak harus menjawab Karena ini jawaban langsung kita buka Benar atau salahnya Paham ya? Paham Kalau mulai pak sudah paham Kita akan mulai Siap? Kita akan mulai inilah dia kuis Cacik Bu Nah sudah ada 9 kotak Dan kita akan mulai dulu dari tim X terlebih dahulu Kotak mana akan dipilih? Tidak perlu menekan tombol Karena Anda diberi kesempatan Jangan melakukan kesalahan yang mendasar Ada tetap ada Siapa yang bisa lagi? Bapak tewa Bapak tewa Bapak tewa Bisa lagi Bapak mulai tidak benar Bapak mulai tidak benar Bapaknya kalau yang mencet bedung Tidak enak ya Saya apa suaranya Saya mencet ya Saya mencet ya Saya mencet ya pak Aduh Pusin Coba Sisi Eh Bulu pusin Tidak enak Tadi dia bilang bagus Tadi semua bilang bagus Dia tahu ketimbang Kata yang mencet ada yang kritik Sama bilang enak Tidak enak Tidak enak ya Aduh Merdu banget Enak ya Mas sebentar Boleh kita mulai Boleh kita mulai Enak mau main main lagi lah Pak Kenapa yang dites telinga saya Sekarang tim Lima Oke Tim X memilih lima Ini tengah Ini strategis Kategori dari Nomor lima Apakah kategorinya Olahraga Ingin dijawab atau dilempar ke Tim O Loh sebaru banyak langsung lempar sih Karena tahu Pak Jawabannya apa sih yang aneh-aneh Pasti susah Takut saya pikir Dapat dilempar Baik Tim O Perhatikan baik-baik Ini adalah posisi strategis Di tengah Bisa membentuk Vertikal Horizontal Maupun diagonal Mulai saya lempar ke Bapak Dengar lempar-baik Soalnya Olahraga Lionel Messi Tidak ada Berarti kalau dilempar penonton Anda langsung dinyatakan kalah Ya 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 Becanda-becanda Bapak kan lagi tegas Hari ini kan temenya tegas Paham 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 Oke silahkan Pak Lionel Messi Berhasil mencetak 7 gol Tetap TTS juga Bapak Ini ada aneh Pak Ini ada TTS juga ini Pak Ini sama aja ini Pak Ini TTS juga Pak Katanya gak ada TTS Memang ada Masih ada 5 kotak 5 kotak Kalau TTS itu Berkaitan kotaknya Antara satu pertanyaan Dengan pertanyaan yang lain Itu ada kaitan Huruf petunjuknya Kalau ini terlalu Gak ada Ini justru diberi kemudahan Dengan cara Diberikan petunjuk Cluenya Dan jumlah hurufnya Hurufnya Enak ya Ini lebih mudah Masa Ini disamarin sama TTS Aduh Anda tahu bedanya gak sih Oke Silahkan dijawab Boleh diulang pertanyaannya Pak Lionel Messi Lionel Messi berhasil mencetak 7 gol ke Harusnya kan gawang 6 kotak Huruf kedua Mencetak gol ke Lawan Bukan Gawang bener Bukan Ini kus miring Jangan lurus Diagonal Ini dilempar Ke kandang Belum tertul Ke jawabannya Bisa jadi Saya beritahu Bisa jadi Tim yang melempar Nanti akan kecewa Karena sebenarnya Ini tidak sesulit Yang dibayangkan Bapak jangan gitu Sudah dia maja Tadi dia sudah mencetak Gawang Siapa tahu dia Dia maja Pak Jangan 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 diarahkan Entah-entah ada yang cakep di sebelah Belah-belahin mulu Oke Pak Kita sepakat Mau masukin bola ke gawang Gawang Pasti salah Apakah Lionel Messi berhasil mencetak 7 gol ke gawang Lurus gak mungkin Lurus gak mungkin Dan jawabannya adalah Apa jawabannya Jawabannya Lionel Messi berhasil mencetak 7 gol ke Capean 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 Tidak ada jawab Capean Gak ada jawab Bener banget Tadi saya sempat kepikiran Ini memang kuis ini saya buat Supaya saya bisa istirahat Untuk tidak selalu menjawab Sanggahan-sanggahan Jadi dijawab Biasanya kita bersatu loh Mulai-mulai Kasih deh Kasih deh Oke kasih Sekarang giliran tim Kita lihat Berarti posisi sekarang Cakcikbum kita Milik tim X Kategori berapa yang diambil untuk menghalangi jalannya tim X Untuk menghambat jalannya Bung Pepi dan Bung Ari Saya akan tebar paku di jalan Satu Kategorinya apa nomor satu? Leper aja Hei Masih aja lu Gue gak gak bisa pilih biologi Mak Untuk menghambat Saya akan lempar Yang menghindar dari lemparan dinyatakan kalah Pertanyaannya Pertanyaannya adalah Asain lu Ada enam kota Huruf kedua E Ular Dan kalah jengking Adalah hewan Tidak-tidak Pular dan kalah jengking adalah hewan Bagiannya melata tuh Tapi kalah jengking kan serangga Hewan Hewan Bisa diulangi lagi Pak mungkin soalnya Ular Dan kalah jengking Adalah hewan Adalah hewan Tidak-tidak Ternak Siapa yang bertengah kalah jengking? Dalam rangka apa? Gak bisa dikurbani Eh kita satu grup Oh ya kita satu grup Baik tiga Hewan Ada loh ternak kalah jengking Hewan beneran Hewan beneran Beneran Hewan beneran Kurang-kurang Beneran 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 Berapa? Enam kotak Hewan teraniaya Waktunya hampir habis Melata Hewan Melata aja deh Pinter banget jawabannya Melata Melata Apakah itu jawabannya? Ular dan kalah jengking adalah hewan Melata Melata Kita lihat Berarti timba berarti mendapatkan poin Teratuh Dan jawabannya Dan jawabannya Ular dan kalah jengking adalah hewan Ular dan kalah jengking adalah hewan Ular dan kalah jengking adalah hewan berdua Apakah ada hubungan darah atau ada rasa percintaan antara kalah jengking dengan ular? Kenapa pak? Kau berdua? Ngapain? Pak Bapak tau gak yang muncul di kepala saya ketika bapak bilang kalah jengking dan ular adalah hewan berdua? Mereka lagi jalan berdua kalah jengking ngerangkuk ular Lalu polanya apa? Coba Eh lu tau gak? Kita jalan Eh si ulat sirik tau gak? Itu pak Jangan ajak-ajak Sapi ya kita berdua aja pokoknya Anda ditertawakan tim Oh Eh jelasin jelasin lu ketawanya Gimana coba dijelaskan? Misalnya ular Monyet Adalah hewan Berdua Berdua tuh biasanya objeknya manusia pak Nah gitu Kalau binatang biasanya dua ekor Gak pernah hewan berdua Kayak obli ayam sama bebek Berdua gak pernah Dua ekor pak Gak mungkin berdua Nah berarti kalau ada bebek Ada ayam Ada kambing Berarti hewan apa itu? Bertiga Mereka hewan bertiga tuh Bertiga Ya bertiga tuh hewan Masa hanya berdua Yang satunya bukan hewan Enggak Bertiga tuh hewan Ketiga-tiganya hewan Bertiga hewan Penggunaan kata itu kan biasanya sama manusia pak Bukan sama hewan Oh ini Yang menganggap bahwa ular sama kalah jengkingnya itu bareng Kemana-mana berdua Iya kan kalau berdua berdua barengan pak What's wrong? Ini bapak Mening kuesnya gantikan Jadi gini loh Kalau ada sebutin berapa? Sapi, monyet, gambing, kucing, babi Berarti berlima Berarti berlima 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 Gak ada yang salah satunya bukan hewan Lima-limanya hewan Ini yang disebutkan ular dan Jadi hewan berdua itu hewan Oke Kalau ketemu mereka kita tanyain ya Apa nih kalau boleh tahu? Dua aja nih Ajak-ajak dong Oke baik kita akan lihat posisi pengusaha Kita lihat posisinya Baik Tempar terus Sekarang tim A Eh tim X Dia bisa Gak boleh dua kali keleparan Tidak boleh Tuh gak boleh dua kali keleparan Harus diambil sendiri Tuh enggak boleh Boleh tutup Boleh bapak Jadi dilempar semua nih kan Boleh Tidak perlu ditekan Gak apa-apa Reflex Gak apa-apa Dikurangi Kesalahan mendasar Bapak sama juga nyimpen bel disini Coba gak nyimpen disini Saya tidak nyimpen Kalau nyimpen itu tidak terlihat Itu terlihat berarti bukan disimpan Bisa situ nih Kalau disini nih Kita jauh-jauh Pak Baik Wajahnya sepertinya Gak dikurangi Apa mau dikurangi lagi Mau dikurangi lagi Wajahnya bisa lebih nerima Kurangi Kurangi Merdu sekali Tambah 50 Tambah 50 Pak Tandakan suara belnya pak Bisa gitu Coba silahkan Tim X memilih nomor berapa 8 8 Untuk menghambat Dan memperkeruh hidupnya dia pak Ini bukan Menghambat Itu namanya menghambat bapak Ya silahkan Kita lihat kategorinya Untuk 8 Apakah itu Fisika Bisa dong jawab sendiri Fisika Gampang seperti ini Fisika Anda tahu pasti Mau dilempar atau dijawab Kamu kira kita tidak berani Ini luar biasa Ini dia teranggol Meremehkan kami Anda tahu Newton Newton Rasain Berdua lagi dia sama siapa Kosok tahu Berarti ini keputusannya Tim X akan menjawab sendiri Luar biasa dong Bagus Kita lihat semangatnya Dan kita bacakan soalnya Fisika Sebuah benda Ada berapa 8 kotak 8 kotak Uruf pertama G Sebuah benda bisa jatuh Dari atas Ke bawah Karena gaya Titik-titik Karena gaya Karena bagaimana Tadi pertanyaannya Sebuah benda bisa jatuh dari atas ke bawah Karena gaya Gelundung Gelin Gelinding Oh gak masuk Jangan dijawab gravitasi Karena kurang satu kotak Tiga Dua Satu Gak jelas Karena gaya gak jelas Gaya gak jelas Gak kuat Gak Gak mau tahu pak saya pak jawabannya Gak mau tahu Dan itu adalah Setelah yang satu inci Sebelum diminum Kopi biasanya di Seduh Seduh Tapi bukan Emang lu nangis seduh Ditusung banyak tuh kata Eh lu diem ya Lu diem ya Ini dia Disuruh Disuruh ya Disuruh Pak pak Mengganggu ketentangan Pak People hoping We can't Love you Tak wnew Tak wnew